Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Marianto, Rapat Paripurna Ketiga DPRD Inhil Masa Persidangan 1 Tahun 2018 digelar pada Kamis yang di Gedung Utama DPRD Inhil Jalan Seberantas Tembilahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Gerihilin Syed Saripudin hadir dalam rapat yang mengagendakan tanggapan Bupati terhadap pandangan umum praksi atas Rimaran Ferdah tahun 2018 yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Gerihilir saat menyampaikan tanggapan Bupati mengatakan, Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Legislatif Inhil atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir tahun 2017 yang kembali memperoleh opini WTP atau wajah tanpa pengecualian dari BPK. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, disini kami menyampaikan jawaban pemerintah Kabupaten Indra Gerihilin terhadap pandangan umum praksi sebagai berikut. Praksi Partai Paripurna Ketiga DPRD Inhil Masa. Terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indra Gerihil yang kembali memperoleh opini wajah tanpa pengecualian dari BPKRI kewakilan beliau dengan harapan hati ini dapat dipertahankan untuk tahun-tahun yang keadaan. Rancangan kodal, lakukan pertanggung jawaban peraksanaan APBD tahun 2017 disampaikan ke DPRD Kabupaten Indra Gerihil pada tanggal 29 Juli 2018 melalui surat nomor 460.30 dan suming HK dan suming 2018 dan suming 180. Hal ini telah sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Kabupaten Indra Gerihil pasal 320 bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan berbeda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pada DPRD dengan dilaporkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK di melambat 6 bulan setelah tahu keadaan berat. Memang dihukumkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah khususnya karkep reproduksi daerah tahun 2017 tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena salah satu objek reproduksi yaitu reproduksi izin undang-undang KGP atau HAPU yang tidak boleh dilahirkan setiap tahun bukan objek pajak sehingga berdampak pada penurunnya realisasi pencapaian reproduksi daerah. Sejumlah saran kritik terkait lima renperda yang diusulkan pun dikatakan Syed Syaripudin akan menjadi bahan perbaikan kedepannya bagi pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir dalam menjalankan roda pemerintahan di Negeri Seribu Parit. Rapat Paripurna DPRD Inhil ketiga masa persidangan 1 tahun 2018 pada Kamis siang ditutup dengan ditetapkannya Surya Lesmana dan Razali sebagai ketua dan wakil ketua pansus DPRD Inhil yang akan membahas lebih dalam terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan empat renperda tahun 2018. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.